TNI Angkatan Laut bekerjasama dengan tim relawan COVID-19 di Tanjung Pinang ke Pulauan Riau mengelar tracing gratis untuk masyarakat. Selain itu, mereka juga memberikan layanan antigen murah bagi warga yang ingin melakukan perjalanan melalui transportasi laut. Dalam rangka menyambut hut ke-75 Jala Senastri TNI AL bersama relawan COVID-19 Tanjung Pinang melakukan tracing gratis dan antigen murah bagi warga yang ingin melakukan perjalanan jarak jauh. Untuk membantu masyarakat yang akan melaksanakan perjalanan jarak jauh TNI AL memberikan layanan antigen murah dengan biaya Rp50.000 sebagai persyaratan untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Selain itu, tracing gratis juga dilakukan apabila ada warga yang kedapatan positif maka akan diberikan vitamin dan oximeter gratis. Komandan Lantamal 4 Tanjung Pinang Laksma TNI Indarto Budiarto mengatakan meski nanti aturan PPKM diperlonggar layanan tracing gratis dan antigen murah ini tetap dilakukan. warga pun menanggapi positif aksi pelayanan TNI AL ini. Sampai PPKM nanti dilonggarkan. Tapi kalau belum pun sampai tanggal 23 masih akan dilayani di sini. Ya nanti surat untuk PCR-nya akan dikeluarkan oleh desa keselantangan. Alhamdulillah memurangi. Nanti mau berangkat ke mana? Ke Dumai. Oh ke Dumai. Berapa biayanya di antigen? Antigen Rp50.000. Rp50.000. Ya. Kita lihat komponen-komponen biaya yang timbul kalau untuk antigen topisi A kan tidak terlalu mahal. Yang mahal itu adalah menangganya, kemudian perang sarana, kemudian juga tempat, kemudian juga menanggapi masak kunjungan. Kita mencoba memotong semua itu. Jadi yang kita sediakan hanya barang dengan perang. Antigen yang disediakan oleh petugas sebanyak 200 sesuai dengan kemampuan dan waktu yang ada. Untuk mengantisipasi kerumunan warga yang ingin mendaftarkan diri untuk melakukan tes antigen serta tracing gratis dapat dilakukan melalui link yang telah disebarkan oleh petugas ke media sosial. Dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau, Febriandrian Amoga, Nusantara TV, melaporkan.